Akhirnya, Samsung Galaxy S10 Series Ini adalah flagship yang paling ditunggu-tunggu di awal tahun 2019 Sebenarnya harapan kita semua sama Kita pengen S-series terbaru ini bisa membawa perbedaan yang lebih berasa ketimbang S-series yang sebelumnya Sebelum rilis resmi, bocorannya ini banyak banget beredar Dan hampir semua bocorannya itu kalau boleh gue bilang benar Di atas kertas, kalau kita lihat Spek Galaxy S10 Series ini cukup menjanjikan Apalagi kalau kita lihat Pricing dan bonus yang dikasih Samsung itu sangat agresif Yaudah, nggak usah buang-buang waktu Yuk kita lihat kayak gimana flagship terbaru dari Samsung ini Bahasa desain Samsung Galaxy S10 Series Masih mirip dengan Galaxy S9 Series Baik layar maupun bodi belakangnya melengkung Dan nyaman buat digenggam Tampilan bagian belakangnya kalau gue perhatiin Lebih simple dan clean Dual kamera yang tadinya vertikal Sekarang diganti dengan setup triple camera Yang berjejer secara horizontal Sebenernya gue cukup kaget ketika gue lihat ada jack 3,5mm di bawah Gagal gue mau ngebully Samsung Dengan update yang akan datang Gue denger Bixby Button bakalan bisa di-remap buat fungsi lain Buat kalian yang punya duit nganggur di berangkas rumah Samsung Galaxy S10 Plus hadir dengan opsi internal storage 1TB dan RAM 12GB Gue dan Kumar dua-duanya ikutan pre-order S10 Plus yang versi 128GB Dengan RAM 8GB Spek ini udah lebih dari cukup buat kita Gue pribadi suka warna yang Prism White Sedangkan Kumar prefernya yang Prism Green Yang pasti bukan hitam kali ini Nah disini beda dan salah satu jualan utamanya QHD Plus Dynamic AMOLED Infinity Display Berukuran 6,4 inch Bezel atas bawahnya lebih tipis dari S9 Series Gue yakin Semua orang gak ada yang bakalan ngebantah Kalau layar flagship Samsung adalah yang terbaik Kali ini Samsung ngenalin layar Infinity-O Display Kamera selfie di kanan atas berasa kayak ngambang di layar Screen to body ratio untuk Samsung Galaxy S10 dan S10 Plus mencapai 93% Termasuk area selfie kamera tadi Display ini udah support HDR 10 Plus Artinya warna dan ketajamannya bakalan makin imersif saat kita pakai nonton konten dalam format serupa Satu lagi yang gokil Brightnessnya bisa mencapai 1200 nits Kayaknya so far ini ya yang paling tinggi Walaupun bukan yang pertama menggunakan in-display fingerprint sensor Tapi teknologi ultrasonic yang diadopsi S10 dan S10 Plus adalah yang pertama untuk smartphone dengan in-display fingerprint sensor Klaimnya lebih aman, lebih cepat dan masih bisa ngebaca jari yang basah Harus gue tes lebih lama lagi nih buat ngebuktiinnya Perlu gue infoin, iris scanner udah gak ada Jadi untuk security hanya ada 2 opsi Fingerprint dan face unlock biasa Untuk speaker, tetap pakai stereo speaker dengan support Dolby Atmos 3D Sound IP68 mah standar lah ya untuk flagship jaman sekarang Oh iya, terus slotnya bukan triple slot alias hybrid Kayak yang tadi gue bilang, di S10 dan S10 Plus punya 3 kamera belakang 2 dari 3 kameranya punya spek persis seperti Galaxy S9 Plus Kamera utamanya 12MP dengan dual aperture 1.5-2.4 Dan telephoto lens 12MP dengan f2.4 untuk 2x optical zoom only Kenapa gue bilang only? Soalnya sekarang bokehnya gak pakai lensa telephoto Jadi gak perlu sibuk dan repot mundur-mundur Oh iya, tentunya masing-masing udah punya OIS Yang ketiga, baru menarik nih Lensa ultrawide 16MP dengan bukaan 2.2 dan field of view 123 derajat Emang bukan yang pertama, tapi siapa nolak kalau dikasih Gue yakin ini bakalan ngasih perspektif baru untuk kalian yang belum pernah mencobanya Ini ada beberapa foto yang Kumar sempet ambil pada saat launching S10 series Fitur baru kameranya ada beberapa Smart Composition buat bantu ngasih framing yang proper untuk foto kita Untuk yang bosen foto bokehnya gitu-gitu aja ada beberapa efek bokeh artistik yang bisa di-apply Buat yang nanya, ada fitur night mode gak? Jawabannya ada, tapi ini tuh kayak otomatis nyatu sama AI scene detection Gak ada mode kepisah untuk maksa pake fitur ini dalam segala kondisi Mentok-mentok, harus pake tripod kalau mau hasil yang lebih wah Soalnya ketika pake tripod, bakalan ada 17 foto dalam berbagai exposure yang bisa di-capture Ngomongin AI scene detection, sekarang objek yang dikenal bisa sampai 30 jenis Yang menarik buat gue sih, video recordingnya ada fitur super steady shot Ini katanya stabil banget dan cocok buat gantiin action cam Untuk yang satu ini, resolusinya cuma bisa di Full HD Tapi bisa dipake di lensa wide maupun ultra wide Masih berhubungan sama perekaman, S10 series juga bisa ngerekam video HDR10 plus cuy Bukan cuma video HDR biasa Jujur, gue penasaran banget sama 2 fitur video recording ini Resolusi kamera depannya naik jadi 10MP dengan f1.9 Begitu juga dengan kemampuan perekamannya yang naik sampai dengan resolusi 4K Untuk yang plus, ada tambahan depth camera 8MP dengan f2.2 Ada yang keren nih Tiap kali masuk kamera selfie, area di sekitar kameranya bakalan ngeluarin efek cahaya gitu Di Galaxy S10 series ada wireless power share Bodi belakangnya bisa dipake buat ngecas Galaxy Buds dan HP lain yang support wireless charging By the way, bisa dual charging juga Jadi sambil ngecas S10 nya, kita tetep bisa ngasih power ke gadget lain Yang pengen gue tes nanti adalah kecepatan ngecasnya Mudah-mudahan sih gak lemot ya Handphone ini udah support wifi 6 Ini tuh next gen wifi Benefitnya banyak Bisa untuk hemat baterai, nambah speed, menjaga stabilitas jaringan Terus lebih secure juga Tapi ya percuma kalau kita gak punya router yang udah support wifi 6 Sekarang eranya fabrikasi SoC 1 digit Indonesia kebagian SoC Exynos 9820 yang didevelop dengan fabrikasi 8nm Gue pribadi prefer Galaxy S10 Plus Karena cuma S10 Plus yang punya vapor chamber cooling system Sedangkan untuk S10 dan S10e sekedar menggunakan heat pipe Walaupun lebih advance ketimbang S9 series Gue nanti akan geber handphone ini buat gaming So stay tune untuk full reportnya Kapasitas baterai S10 Plus sebesar 4100 mAh Compatible dengan QC2 Hmm, kok belum ada solusi charging yang super cepet nih? Ayo dong, jangan mau kalah Samsung By the way, baterai adalah satu area yang menjadi komplain kami di Galaxy S9 Plus Apakah dengan kombinasi chip yang lebih efisien Android Pie, Skin One UI yang lebih simpel Dan baterai besar S10 Plus akan bisa ngasih SOT yang impresif untuk gaya pemakaian gue? Amin Bro, gue mana nih? Untuk S10 series ada tipe apa aja dan harganya masing-masing berapa? S10 series itu ada S10e, S10 sama S10 Plus S10e itu harganya Rp14.99, kalau S10 harganya Rp12.999, kalau S10 plus mulai dari Rp13.999 Terus kameramen gue kayaknya mau pre-order nih, masih ada stop nggak kalau mau pre-order di sini? Ya, maaf banget Kak, habis soalnya laris banget untuk S10-nya Mantap, oke nih bro, terima kasih ya atas kesempatannya buat main-main ke Samsung Experience Store full in demo Thank you Kak Gue sama, excited-nya kayak kalian dan gue udah pre-order juga di sini, di Samsung Experience Store Puri Indah Mall Gue udah nggak sabar buat kupas tuntas HP yang satu ini barengan sama Kak Tolo By the way, dia juga udah pre-order tapi di Samsung Experience Store yang berbeda Mungkin buat yang pengen beli, saran gue ya kalian boleh main-main dulu ke Samsung Experience Store Terus kalian boleh icip-icip dulu lah, boleh nyoba-nyoba dulu sebelum membeli HP ini Terakhir ya gue mau bilang apa lagi? Yang pasti, tunggu review lengkap ala K2 Gadgets hanya di channel kita As always, kalau kalian suka dengan video kami, boleh klik like, share, dan subscribe Kalau pengen tanya-tanya mengenai Galaxy S10 Series, boleh tolong komen di bawah Dan, tunggu racun-racun kami yang berikutnya Bye guys!